Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Rabbishrohli syodri Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafkahu qawli amabad Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita Tanpa pernah berhenti Oleh karena itu mari kita syukuri Bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrohim bin alamin Salawat dan salam Semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita Nantikan syafaat dan uzmanya Ketika kita di dunia Dan di akhirat nanti Selanjutnya Izinkan kami untuk Bersiraturohim kepada saudara-saudaraku Jamaah Al-Fatih channel Semuanya Tidak lain Karena rasa empati Kami untuk berbagi ilmu Kepada saudara-saudaraku Yang mudah-mudahan Ilmu tersebut Ada manfaatnya bagi kita bersama Apa kira-kira itu Yaitu Yang berjudul Khasiat Solawat Li Khom Satun Beberapa bulan yang lalu Menjelang hari raya Terjadi wabah Corona Yang menyebar Keseantiru Dunia Sampai saat ini Belumlah selesai Dan Solawat yang Akan kami sampaikan ini Sudah Ber Ulang-ulang Di Baca Di dalam masjid-masjid Untuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kami juga Sudah menyampaikan di Al-Fatih channel Lantunan Solawat Li Khom Satun Saat ini kami sampaikan Berhubung masih Adanya pandemi yang belum Selesai Maka Tidak ada jeleknya Kalau kami juga menyampaikan Bagaimana Khasiat Solawat Li Khom Satun Tersebut Terus bagaimana itu bunyinya Bagi yang sudah hafal Dan Familiar Mendengar Di Musola Dan Masjid-masjid Selama Pandemi ini memang Dianjurkan untuk Banyak membaca Solawat Li Khom Satun Dan Solawat Ribil Kulub Solawat Ribil Kulub Sudah kami sampaikan Di konten Al-Fatih Yang lain Yang kemarin Saat ini Ingin kami sampaikan Solawat Li Khom Satun Yang pujinya Begini A'udhubillahi minasyid Bismillahirrahmanirrahim Li Khom Satun Udhubillahi minasyid Udhubillahi minasyid Al-Fatihmah Al-Mustafa Wal-Murtado Wa-Bunahumah Wa-Fatihmah Yang artinya Dengan wasilah Dari ajat luhur lima pribadi Yang mulia yang aku punya Jadi lima pribadi yang luhur itu Yang sering di Anggap sebagai Jimat Jimat ini bukan Hal klenik Karena berasal dari kataan Ji Barang seng aji Barang yang berharga Mat Kudu dirumat Artinya harus dipelihara Sesuatu yang berharga Sudah selainya Untuk dipelihara Ya lima asma itu Siapakah itu Ali Ali Al-Murtado Itu Dua Padahal lima Siapa itu Nabi Muhammad Sahabat Ali Kemudian yang satu lagi Yang satu lagi Hasan Hasan Dan Hussein Empat Wabna humah Dan kedua putra Hasan Hussein Serta Dia dapat Dapat mengusir Wabah penyakit Seperti sekarang ini Banyak korona Maka Dianjurkan oleh para ulama Untuk membaca Mendawamkan ini Caranya bagaimana Pertama kali Pertama kali mengamalkan Itu dibaca Empat puluh Satu Kali Andai kata sudah Empat puluh Satu kali Maka setiap pagi Dan setiap sore Cukup lima Kali Saja Sangat Ringan Sekali Khasiatnya luar biasa Yang pertama Kemudian khasiat yang kedua Dapat mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena akan selalu ingat Kepada Allah Dan Allah Sudah menyampaikan Allah itu Sudah memerintahkan Untuk Kita Supaya berselawat Kepada Allah Karena Allah Sudah mengatakan Kalau sekali saja Kita berselawat Maka Allah akan Mengganti Tidak hanya Allah Allah dalam malaikat Berselawat sepuluh kali Kemudian Allah juga akan Mengganti Satu salat itu Dengan sepuluh kebaikan Menutup Sepuluh Kejelekan Mengangkat Sepuluh derajat kebaikan Ini yang luar biasa Maka Kami sampaikan Supaya Teman-teman Bisa Memahami ini Kemudian Khasiat Manfaat Yang ketiga Kalau kita sering Melantunkan Solawat Maka kita pun Akan Disenangi Disayangi oleh Nabi Muhammad S.A.W Karena kita itu Pertanda Mencinta itu Mau bersolawat Kepada beliau Nah Kemudian khasiatnya Kawat apa? Allah sudah Memerintahkan Maka itu Kalau kita sudah Bersolat Maka kita sudah Melaksanakan Perintah Allah Kemudian khasiat Atau manfaat Keutama yang terakhir Yang kelima adalah Mendapatkan Sahafat Nabi Ketika kita Di dunia Dan di akhirat Ini perlu kami Sampaikan Dan ini penting Ya Ya Paham? Pahami bahwa Ini adalah Sebagai jimat Orang Islam Jimat bukan yang Tadi saya sampaikan Yang kelenek Yang khulofat Bukan Jimat itu Siji Barang Seng Aji Mat Kudu dirumat Harus diperihara Ya termasuk Solawat ini Harus diperihara Dihidup-hidupkan Supaya kita Termasuk Yang disayang oleh Rasulullah Ya Nah itu Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Ada kekurangan Mohon maaf Saya akhiri Bilahi taufiq wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh